Pernahkah kalian mengalami kesulitan atau lelah menulis sebuah artikel atau menulis karya ilmiah ataupun menulis sebuah cerita menggunakan komputer dengan mengetikkan di keyboard tentu itu sangat melelahkan ya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menulis sebuah artikel tanpa mengetik di keyboard yuk disimak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di trick out channel buat kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan kalian semua dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya baik dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang speech to text yang kemarin-kemarin kita membahas text to speech kali ini saya ingin berbagi tentang speech to text jadi bagaimana cara menulis sebuah artikel atau menulis sebuah karya ilmiah tanpa mengetik di keyboard tetap menggunakan keyboard ya tapi kita tidak perlu mengetik di keyboard nah bagaimana caranya yuk kita langsung simak videonya jadi kali ini saya menggunakan hp ya di video sebelumnya saya menggunakan laptop tapi kali ini saya ingin menggunakan hp mungkin buat kalian yang lagi tidak di depan laptop jadi kalian masih bisa tetap mengedit dokumen atau membuat artikel di dalam microsoft word nah caranya pertama kita buka dulu google dokumen ya jadi google dokumen ini adalah sebuah aplikasi di playstore jadi buka playstore nya dulu ya buka playstore nah playstore ini ketikan google dokumen google dokumen ini karena punya saya sudah ada jadi saya tidak perlu menginstal lagi di hp ya jadi jika kalian belum ada kalian harus menginstal di hp jadi saya tinggal buka saja aplikasinya pastikan tulisannya google dokumen ya sama seperti yang ada di hp ini nah ini adalah dokumen-dokumen yang pernah saya buat disini ya nah jadi caranya jika kalian mau menuliskan sesuatu disini klik tanda tambah ini nah ini ada pilihan pilih template atau dokumen baru kalau pilih template ini modelnya ya jadi modelnya mau model seperti apa seperti majalah kah seperti apa tapi kita langsung pilih dokumen baru ya karena kita mau mengetikkan sesuatu disini ini adalah tampilan dokumen di hp menggunakan google dokumen ya menemunya hampir sama ya seperti yang di laptop tapi ini lebih simple karena layarnya lebih kecil jadi dari pihak google mereka mengurangi tampilannya ya jadi bukan dikurangi tapi disembunyikan sebagian jadi yang tampil ini yang sangat sering dipakai makanya dia muncul di disini di atas sama di bawah nah untuk mengetikkan disini di atas keyboard ini ada gambar kecil ini ini bisa di ketik coba ucapkan sesuatu nah itu ya hai semuanya selamat datang terima kasih anda masih setia di trick out channel di video ini saya akan berbagi info tentang speech to text secara gratis dengan menggunakan google doc atau dokumen google ya jadi sekarang membuat artikel itu tidaklah sulit ya jadi membuat karya ilmiah membuat artikel membuat narasi narasi jadi tidak sulit ya jadi tidak perlu mengetik menggunakan keyboard jadi anda bisa langsung jadi kalian bisa langsung mengucapkan sesuatu dan itu bisa langsung menjadi tulisan nah cukup banyak ya ya ini memang biasanya ada yang tidak sesuai ya kata-katanya tapi nanti bisa kalian edit disesuaikan ya nah ini pas semua ini kata-katanya nah jadi lumayan lumayan akurat ya oke terima kasih google ya kalau sudah selesai ini ditekan ya ditekan yang biru ini ya sudah selesai sudah selesai kita merekam kemudian kita back nah ini bisa kita pisah ya misalnya kita mau membuat paragraf baru nah kita tinggal tambahkan enter saja ya nah ini kan jadi paragraf baru kemudian kita misalnya perlu titik nah kita tinggal tambahkan titik seperti itu ini kita bisa tambahkan titik atau mau dikasih tanda tanya tinggal ditambahkan tanda tanya seperti itu jadi tidak tidak repot ya jadi tanpa harus mengetik di keyboard kalian sudah bisa membuat sebuah artikel klik di pojok sini kemudian nah ini kalau mau tersedia offline ini di dinyalakan ini yang tersedia offline ya nah ini tersedia offline nah kalau sudah selesai tekan ini ya tekan di tanda contreng ini sebelah kiri atas sudah selesai kemudian tekan tanda gambar orang ini plus ini pilih izinkan nah kalau sudah selesai ini perlu kita kasih nama dulu ya supaya tidak tertukar dengan yang lain supaya kita mudah dalam mencarinya nah jadi untuk memberi nama klik tulisan di atas ini kemudian kita kasih kita hapus kita kasih nama disini ini dokumen google 02 ya oke nah ini ya sudah ada namanya disitu dokumen google 02 kemudian kita back nah ini sudah muncul ya dokumen google 02 nah ini ada contreng contreng ini artinya ini ya ini kalau offline dia bisa dibuka nah dokumen google 02 tadi itu tadi offline nya saya contreng jadi kalau dia offline itu bisa kita buka ya bisa kita buka coba ini kita matikan internet terus coba kita edit ini editnya offline ya bisa ngga offline enter kemudian kita ucapkan halo ini ya kalau posisinya biru ini kita bisa ucapkan ya tapi kalau posisinya begini kita ngga bisa jadi tekan dulu nah ini kita siap berbicara posisinya warna biru halo ini adalah tambahan terima kasih ini saat ini membuat dengan offline ya mudah-mudahan ini bisa tersimpan kalau sudah matikan ya back nah ini ya kemudian kita contreng contreng ini kita tekan nah selesai ya tersimpan dia ya kita back mau ngga dia tersimpan nah statusnya begini ya karena dia tidak online jadi kalau dibuka di hp kita itu bisa terbuka tapi kalau dibuka di misalnya kita share ini dokumen dengan orang lain dengan teman ini yang kita edit yang kita tambah tadi itu ngga akan terbaca disana ya kecuali kita aktifkan dulu internetnya nah baru nanti kita refresh nah dia loading ya itu nanti di teman kita yang kita share tadi di awal dia akan sama tampilannya artinya tulisan yang kita tambahkan itu itu akan terbaca juga ya nah ini bisa kita download ya kalau kita mau edit di komputer ini file ini bisa kita download nah ini yang tambahan yang di bawah ini masih ada ya ini tadi yang bawah ini kita ngeditnya secara offline tapi dia masih masuk juga disitu nah kalau kita mau download ini tinggal di klik disini pilih download nah dia terdownload ya nah tersimpan nah kok downloadnya pdf nah ini simpan sebagai word ya kalau kita download kalau kita download langsung dia jadi pdf ya tapi kalau kita simpan sebagai word nah dia akan tersimpan nah ini sudah tersimpan sebagai word ini ada ada tanda w nya itu ya tanda w w nah ini bisa kita download nah ini terdownload file dalam format doc karena tadi kita sudah convert ke simpan dalam dokumen word nah ini bisa di share mau di edit di laptop mau di edit di hp nah itu tidak masalah oke mungkin itu saja cara membuat speech to text cara membuat tulisan tanpa mengetik di keyboard mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat mempermudah pekerjaan kalian semua terutama bagi para mahasiswa ataupun praktisi yang sering melakukan hal-hal tersebut terima kasih jangan lupa subscribe ya bagi yang belum bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya salam